Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah berada di jalan Narmada Lingsar atau bisa disebut jalan Gora Kali ini video akan saya bikin untuk Mereview di mana tempat stand atau jualan bibit ikan di kampung Lele Ini saya dari arah jalur Mataram ke Narmada Kita sekarang lagi di pinggir jalan Saya akan tunjukkan pelang jualan bibit ikan di sepanjang jalan ini Kita mulai teman-teman ini pelang yang pertama Bisa teman-teman lihat ini adalah pelang untuk bibit buah ya Yang di sebelah kiri sementara di sebelah kanan Di depan sana ada pelang untuk jualan bibit ikan Ya maksud saya ini pelang pertamanya untuk jualan bibit ikan ya teman-teman Yang kedua di sebelah kanan jalan atau di seberang jalan sana Ada juga pelang jual bibit ikan Yang teman-teman bisa lihat kolamnya sendiri ya Baik sekarang kita ke arah depan Oke ini adalah pelang yang ketiga ya teman-teman Setelah tadi pelang yang pertama atau stand yang pertama di sebelah kanan Yang kedua di pinggir kiri sekarang yang ketiga di keberang jalan atau di jalan yang dalam Ya kelihatan langsung kolamnya ya Oke kita menuju pelang selanjutnya Baik ini adalah pelang yang keempat ya teman-teman Bisa saya perlihatkan lokasinya Kolamnya langsung semua di pinggir jalan ya Kita hitung jumlah stand atau tempat jualan bibit ikan Di pinggir jalan raya Di jalan gora Atau di sepanjang jalan armada lingsar Itu bisa hitung berapa jumlahnya kontrol di sana Ini pelang yang kelima ya teman-teman Bisa teman-teman lihat pelang yang kelima di seberang jalan Itu jual benik ikannya Oke kita sudah sampai pelang yang kelima Baik kita sudah sampai di pelang yang ke enam teman-teman ya Ini pelangnya cukup unik Bentuknya seperti benih ikan sejual di pinggir jalan Nilakarpat Dede Kurami Bawal Ya lokasinya ini ya teman-teman kolamnya di sini Jadi teman-teman ini juga timbun Karena banyak pohon Polamnya juga banyak ya Di belakang sana juga ada di belakang Di belakang ada semuanya Oke sekarang kita ke tan Pasok pelang yang ke tujuh ya di putang jalan Ini teman-teman lihat pelangnya ya Itu pelang yang ke tujuh Ya saya sekarang coba ke arah kanan jalan Ya di kanan jalan ini kita ketemu pelang yang ke delapan ya Pelang yang ke delapan Ya kita menunjukkan atau tempat jalan ikan dengan pelang yang ke sembilan ya Ini simpel saja teman-teman Jual dimitikan tanpa disebutkan nama atau dimitikannya Ini kolamnya juga banyak ya teman-teman Teman-teman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya jangan bisa kita lihat Hanya enam tapi dibuka di sana Di tahu sana itu masih ada kolam lagi Oke sekarang kita beralih ke pelang yang ke sepuluh di sepulang jalan Ya pelangnya di sana ya Teman-teman lihat pelangnya Ya kelihatan ya Polangnya juga lumayan ya teman-teman Polangnya agak panjang ya ini Karena ini adalah lokasi tanah kaplik ya Yang kemudian dibeli dan di depan ini dibikin kolam dibikin ikan untuk jualan bibit ikan ya Tentunya petani-petani dari kampung lele itu mencoba peruntungan nasib dengan perjualan bibit ikan di pinggir jalan di sepanjang jalan Nermada Lingsar atau dari arah Mataram Ibu kota Lombok menuju ke kota Kedamatan Dan di kampung lele Kita sudah sampai di pelang yang sebelah Baik itu posisinya teman-teman di seberang jalan Di jalan 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 saya Kelihatan ya Tanya ini pelangnya ya teman-teman Ya pelangnya seperti ini ya Polangnya pun di sana ya teman-teman Ada tempat packagingnya juga Tidak cukup bagus Ada tempat packagingnya di tan atau di pelang yang ke-11 Kita lanjut ke tan selanjutnya ya Ya sekarang kita menuju Atau sudah sampai di pelang yang ke-12 ya Jadi juga pelangnya segerangnya Di sini jual dibikin ikan Semacam-macam ya teman-teman pelang Semacam-macam ada yang lengkap Lebih-lebih sama Dibikin ikannya juga Ada yang cuma sekedar Mulai di sini jual dibikin ikan Semacam Ya saya Perlihatkan teman-teman Polangnya juga cukup kuat ya Banyak Ini pelangnya kecil tapi sama endang ya Baik Sebelum kita sampai di pelang yang ke-13 Selamat teman-teman masih ada ya di depan teman Terlebih dahulu kita sampai di kampung utama Atau tempat untuk saya jelaskan Kampung Lele Dusun Kondok Buah Desa Batu Kumpung Kamatan Linsar Kabupaten Namuk Barat Agisya Di sitilah teman-teman tempat kampung Lele Yang sering saya Beritahkan Yang sering saya menjelikan ke teman-teman Disinilah dia ya Dari 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 arah barat sana Tadi saya Merkam semua Saya hitung Jumlah stan atau tempat lokasi jualan ikan Dari ujung sana Sampai ke depan gerbang kampung Lele ini Kita sudah Menghitung 12 stan atau tempat jualan ikan Sementara di samping gerbang atau jalan masuk kampung Lele ini Ini teman-teman adalah Lokasi BDI atau Balai Benih Ikan Milik Provinsi MPB Luasnya sekitar 3 hektare ya teman-teman Ya bisa saya perjelas lagi teman-teman Di depan gerbang BDI Balai Benih Ikan ini teman-teman ya Jalan masuknya ke gedung atau ke tempat utama Balai Benih Ikan Ya disini ada pelangnya teman-teman Ada pelang Seperti yang tak pakai nya ya Disini juga tempat laboratorium lapangan Dan Fakultat Perikanan Universitas 45 Makarap Ya Tanah milik pemerintah Sebenarnya Musa Tenggara Barat Seperti yang tak pakai ada tangganya Luasnya teman-teman 28.833 meter seti Lokasinya di desa Basukumbung Atau Berketangga dengan kampung Lele Usun Konokwa Ya teman-teman ini adalah tubuh atau monimen yang Ditirikan di tengah-tengah jalan Atau Perempatan di desa Basukumbung Baik kita akan lanjut ke Pusan atau pelang di ikan selanjutnya Teman-teman ini adalah Satu pelang atau Jualan ikan segar ya Hanya satu di sepanjang jalan Ini teman-teman Yang jualan ikan segar Baik di pelang jalan sana teman-teman Ada Tudang pakan ya Baik di pelang jalan ini adalah Kita ketemu dengan pelang yang Ke-16 ya Setelah tadi kita melewati pelang yang ke-15 Yang jualan ikan segar dan ditirikan Sekarang kita Ke-17 ya Ke-17 ya Ke-17 ya Ke-17 ya Ke-17 ya Di sini jual bibit ikan ya Kolamnya ada di samping saya Teman-teman Kolamnya banyak ya Cukup kuat juga Arealnya Ya itu disana juga tertancap pelangnya Seperti ini kolamnya Jadi ini langsung Berdekatan dengan pintu masuk atau Jalan masuk menuju kampung Lele Yang di sebelah di jalan Ya sepertinya di depan saya juga ada Satu pelang lagi yaitu pelang yang ke-18 ya Pelang yang ke-18 Terus di jalan masuk menuju kampung Lele Kita sudah sampai ke pelang Selatan yang ke-19 ya Jual bibit ikan Lokasinya langsung di bawah ya teman-teman Jadi agak dalam ini Jadi kolamnya Begitu luas di atas Oke ini adalah Stan terakhir di pinggir jalan ya teman-teman Ini adalah pelang terakhir yang Kita hitung dari awal tadi ya Sepanjang jalan Gora ini Sepanjang jalan Raya Narmada Lingsal ini Ini adalah Stan atau tempat jualan Lisan paling kunjung ya Menutri Gora Kota Narmada Ini adalah yang terakhir Yang kita hitung dari awal tadi ya teman-teman Ini juga kolamnya cukup luas ya Sudah bagus kolamnya Pematangnya masih pakai tanah Belum pakai semen Atau belum di PC ya Seperti ini ya teman-teman Ini adalah Stan yang terakhir ya teman-teman Untuk jualan bibit ikan di pinggir jalan Yang digelusi oleh masyarakat Bambung Lele dari Dujung Ponokwa Sekian dulu videonya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like Di share di komen Dan di subscribe channelnya Muna Zijaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton